Belajar garis tangan sekarang, tapi jangan dibawa perasaan, karena ada banyak faktor yang berpengaruh, seperti kelahiran, beli sistem pikiran, keyakinan, dan pergaulan. Ada keyakinan, ini tangan keleng, garis yang lurus, ada keduanya, ada salah satunya. Nah, biasanya adalah, yang punya garis neki, biasanya keturunan, kalau bapaknya ada garis gini, tanahnya kemungkinan juga memiliki garis tangan seperti ini. Jika ada yang di garis tangan seperti ini, mungkin kita ada hubungan saudara zaman dahulunya. Sebenarnya ini adalah garis hati dan garis kepala yang menyatum jadi satu, ini garis kehidupan. Garis hati dan garis kepala menjadi satu, jadinya keleng. Gambaran para dewa, tangannya juga begini. Tangan monyet juga begini. Ini simak sebagai sebuah hiburan dan pengetahuan saja, jangan terlalu di bawah hati atau malah menjadikan pedoman. Jadi, kembali kepada usaha, kerja, dan faktor kelahiran juga yang lainnya. Jadi, berapapun tangan ini dikatakan bagus, beruntung, ataupun jelek, sama seperti ladang, jika pun subur, tidak ditanami, maka tidak akan menghasilkan apapun. Perbedaan tangan yang beruntung dan tidak beruntung adalah, ada yang bekerja sedikit tapi penghasilannya banyak, ada yang sudah bekerja sangat giat tapi penghasilannya sedikit. Nah, ini tangan keleng. Tangan yang seperti, garis tangan yang seperti ini, jika dimiliki wanita, jika wanita keduanya memiliki tangan ini lebih keras daripada laki-laki. Jika memiliki hanya satu garis keleng di tangan wanita, dari tangan kiri dan tangan kanan, dia akan menjadi pembimbing atau orang yang cerdas. Umumnya, orang laki atau perempuan yang memiliki garis tangan seperti ini, dia adalah intuition yang sangat kuat, tapi sering mengalami dejapu, atau mimpinya di kenyataan, atau sering mengalami kejadian yang seolah-olah pernah sering mengalaminya. Seolah-olah pernah mengalami sudu kejadian, tetapi mengulang-ulang. Garis tangan seperti ini biasanya, dimiliki oleh orang yang popularitasnya tinggi di kemudian hari. Dia bisa terkenal menjadi baik, bisa terkenal menjadi jahat. Ini seperti pedang bermata dua. Dia digunakan ke arah baik, akan menjadi sangat baik sekali. Jika digunakan sebagai penjahat, dia akan menjadi jahat sekali. Banyak orang terkenal, penjahat terkenal, yang memiliki garis tangan seperti ini, dan banyak orang baik sekali, penolong, bahkan pejabat tinggi, presiden, memiliki garis tangan seperti ini. Jadi tergantung untuk membawa yang bersekutan. Misalnya, umur di bawah 35 tahun, pemilik garis tangan seperti ini kurang lancar hidupnya. Sedangkan setelah usia 36, 37, 38, 39, dia mulai lancar dan memiliki kemajuan di bidang rezekinya maupun kehidupan yang lain sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa tangan seperti ini panas jika memukul, bisa jadi, karena tangan ini bersifat keras juga. Mereka atau siapapun yang memiliki garis tangan seperti ini, biasanya cepat marah, tetapi tidak mendendam, tidak memendam dendam kepada orang lain. Dia malah justru sangat memahapkan, walaupun sering marah. Dan kadang-kadang suka berdebat, tetapi tidak tahan akan berdebatan. Suka berdebat, tetapi tidak tahan berdebat. Biasanya juga orangnya cemburuan dalam urusan hubungan. Kelemahannya bisa jadi kebanyakan orang pada jantung, paru-paru, atau pernafasan, atau di bagian dada. Tidak selalu seperti itu, namun yang perlu diwaspadai adalah kelemahannya di bagian dada. Jika ada garisnya seperti ini, ada bolong di dalamnya, itu menandakan ada kelemahan di bagian dada yang perlu diwaspadai nantinya. Tidak perlu takut, karena tidak selalu terjadi seperti itu. Garis keleng atau garis penyat, itu antara garis kepala dan garis hati, itu menandakan sulitnya memahami dirinya sendiri, atau mana pikirannya, mana perasaannya. Jika mereka yang memiliki garis tangan keleng seperti ini, diikuti dengan mata dewa, atau mata buddha, atau mata batin yang bagus, biasanya dia adalah seorang paranormal, atau dia juga bisa meramal, atau dia seorang penyembuh. Dan jika kedua tangannya seperti ini, biasanya dia adalah keturunan balian, atau seorang penegung spiritual dahulunya. Atau mereka juga tertarik dengan hal-hal gaib, hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Kadang-kadang dia peka terhadap dirasat-pirasat gaib. Jika garisnya keleng tapi putus ada di sini, kemungkinan mereka mengalami patah hati, atau hilang semangat, atau ada perasaan yang terpendam, yang mungkin pernah mengalami suatu kegagalan dalam hubungan. Bisa jadi dia juga mendam sakit hati dalam hal lainnya, bukan hanya sekedar asmara, tetapi dalam hubungan antara keluarga, atau hal lainnya. Banyak orang kaya garisnya seperti ini, namun orang miskin juga banyak garisnya seperti ini. Jadi, jika orangnya miskin, miskin sekali. Jika orangnya kaya, bahkan sangat kaya sekali. Jadi pandai-pandailah membawa garis tangan seperti ini. Bagi yang mereka belajar religius sangat cepat, pengobatan bisa sangat cepat, karena tertarik dengan hal-hal yang di dunia religius. Karakternya biasanya senang memberikan suatu pencerahan kepada orang lain, atau berbagi pengetahuan tentang apa yang diketahuinya kepada orang yang memerlukan. Jika secara alami telapak tangannya terasa panas jika ditempelkan terhadap tubuh orang lain, maka dia memiliki bakat penyembuh, apalagi jika tangannya keleng seperti ini. Kabar baiknya, dia bisa merubah keadaan sesuai dengan harapan usahanya sendiri. Dan, kabar buruknya, dia juga bisa terombang-ombing oleh keadaan sekitarnya, jika mereka tidak memperluas pengetahuannya sendiri. Biasanya, memiliki garis tangan seperti ini, di dalam hal lempar-melempar, cenderung sangat tepat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Klik loncengnya dan bisa dibagikan. Yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Untuk usaha, seharusnya bisa sukses dalam usaha sesuai dengan hobinya. Apapun kesenangannya, itu ditekuni biasanya akan menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Jangan memaksakan pada yang tidak disukai. Di lapangan sering ditemukan, pemilik garis tangan ini biasanya ada di terhadalam ataupun ario. Tapi tidak selalu, tapi kebanyakan terlihat seperti itu. Biasanya, dari kecil, pemilik tangan yang garis seperti ini tertarik tekan hal-hal yang mistik. Tertarik akan hal-hal yang bersifat rahasia. Jika ada di kedua tangan, efeknya mungkin lebih kuat. Jika ada hanya salah satu tangan, itu tidak lebih kuat daripada yang kedua tangan. Di lain kesempatan, mungkin saya akan bahas tentang garis pernikahan, perceraian, dan perselingkuhan. Dan ingat, simak sebagai sebuah hiburan dan penambah pengetahuan, bukan sebagai pedoman. Karena hidup banyak faktor yang berpengaruh, terutama kelahiran, pergaulan, belief system pikiran, atau keyakinan yang ditanamkan sedari kecil. Terima kasih telah menonton!